Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anjir wa sallim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ibu-ibu semua Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat Lahir dan batin Pertama-tama kami dari Departemen Kesehatan IMSIS Terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua Yang hadir dalam telebridge perdana kami Di bawah Departemen Family Welfare IMSIS Pertama-tama sebelum kita mulai Saya akan membacakan beberapa program Dari Departemen Kesehatan IMSIS Di antaranya Insya Allah kami dari Departemen Kesehatan IMSIS Memposting artikel atau flyer pada minggu ketiga setiap bulannya Kemudian kami juga akan mengadakan konsultasi dokter Programnya berjudul Sister Bertanya Dokter Menjawab Atau SBDM SBDM ini insya Allah kami akan mengadakan pada minggu ketiga setiap bulannya Pada hari Senin Kemudian kami juga insya Allah akan mengadakan telebridge setahun dua kali Dan ini adalah telebridge perdana kami Kemudian insya Allah kami akan membuka kelas Dalam bentuk WhatsApp group ya Yang berhubungan dengan kesehatan Insya Allah dengan dibentuknya WhatsApp group Dalam bidang kesehatan ini Sister dapat bertanya lebih personal kepada para dokter-dokter di IMSIS Kemudian insya Allah demikianlah program yang akan kami jalankan Dari Subdepartemen Kesehatan IMSIS Kemudian Subdepartemen Kesehatan IMSIS ini Di bawah Departemen Family Welfare Koordinator dari Departemen Family Welfare adalah Mbak Ana Herlina Dan koordinator Subdepartemen Kesehatan IMSIS adalah Mbak Susi Hasibuan Dengan anggota saya sendiri, Pianti Marta Kusuma Mbak Linda Susanti, Mbak Surya Wartati, dan Mbak Hesti Dan seperti kita semua ketahui Direktur dari IMSISIS adalah Mbak Novianti Kurniasari Dan Sekretaris dari Mbak IMSISIS yang juga hadir dalam acara ini adalah Mbak Panda Selanjutnya saya akan membacakan Siti ya dari Mbak Minda Sari Speaker kita pada hari ini Mbak Minda Sari Danyar, MPH, RD, LDN Subhanallah ya banyak sekali nih title beliau di belakangnya MPH itu Master of Public Health ya And then RD, Registered Dietitian And then LDN itu Licensed Dietitian Slash Nutritionist Beliau, edukasi beliau dari University of Massachusetts Lowell Beliau mengambil Master of Public Health Dan lulus dengan Sumakum Laut Insya Allah ya Kemudian pengalaman kerja beliau Beliau pernah menjadi Clinical Dietitian Di Pediatric Neurology Outpatient Clinic Di Boston Medical Center Kemudian bekerja sebagai Human Milk Specialist In the Neonatal Intensive Care Unit Di Massachusetts General Hospital Kemudian beliau menjadi Nutrition Service Koordinator Di Massachusetts General Hospital Kemudian beliau juga menjadi Attempt Clinical Supervised Practice Di Benchmark Senior Living Lincoln Masa Suset Kemudian beliau menjadi Food Nutrition Management Supervised Practice Di Benchmark Senior Living Juga di Masa Suset Kemudian beliau menjadi Community Supervised Practice Di Merrimark Valley Food Bank Lowell Masa Suset Outpatient Nutrition Consultation Di Lowell Community Health Center Kemudian Wow banyak sekali ya ini ya Pengalaman kerja beliau Insya Allah Beliau ini Mbak Minda Sari Danyar Sudah ahli ya dalam bidangnya Insya Allah Baiklah Untuk Telebridge Perdana ini Kita mengambil tema Pengaturan Gizi Terbaik Pasca Ramadan Pada Mbak Minda Saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Allahumma sholi ala muhammad Wa ala li muhammad Kama sholaita ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Wa barik ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita panjatkan puji syukur Kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Waktu luang Nikmat kesehatan Dan yang paling penting adalah nikmat iman Saya merasa terhormat sekali Ketika diminta untuk mengisi acara ini Oleh IMSIS Karena bagi saya IMSIS memberikan banyak sekali kesempatan Dan kesempatan untuk saya berorganisasi Kesempatan saya untuk belajar agama Dan kesempatan saya untuk belajar yang lainnya Jadi ini merupakan Anah bagi saya Saya sampaikan juga terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Departemen Family Welfare IMSIS Dan Subdepartemen Kesehatan Yang telah memberikan kehormatan bagi saya Untuk berbagi Terima kasih kepada moderator Dr. Piranti Dan terima kasih juga Kepada Umahar dan hadirin sekalian Sekarang Saya ingin menuliskan mengenai Pengaturan Gisi Terbaik Pasca Ramadan Dan Pasca Pandemi Mbak Minda Maaf 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 Mbak Minda Saya lupa ya Untuk sebelum lecture Biasanya ada pembacaan Ayat Suciw Al-Quran Aduh mohon maaf ini Saya lupa Boleh dibacakan Ayat Suciw Al-Quran dulu Mbak Minda Mohon maaf Mbak Minda Halo Halo Mbak Mbak Minda Ya Mbak Ya Mbak Silakan Mbak Silakan Mohon maaf ya Maaf Mbak Siap dari tadi Aduh mohon maaf sekali Silakan Mbak Suryawartati Insya Allah kita akan mendengarkan Pembacaan Ayat Suciw Al-Quran Oleh Mbak Tati Dengan Sariti Lawah Mbak Hesti Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membaca Surat Al-Ma'idah Ayat 3 dan 4 Aduh billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hurrimat عليكم Al-Ma'idah Al-Dam Walahmu Al-Khinziri Wa ma'uhilla Ligayr Allah Bihi Wal-Munhaniqatu Wal-Maukudah 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 Wal-Mutaraddiyat Wal-Nafihat Wa ma'akala Al-Sabu Illa Ma'zakkaytum Wa ma'adu biha Al-Nusub Wa'an Tastaqusimu Bil-Azlam Dhalikum Fisk Al-Yawma Ya'isa Al-Ladina kafaru Min dinikum Fala takshauhum Wa kshawun Al-Yawma Akhmaltu lakum Dinakum Wa'atmamntu Alaikum Ni'amati Waraditu Lakum Ul-Islam Madina Famanit 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 Turra Fimah Masyatin Ghayra Mutajani Filih Minfa Terus berisi gitu ya Mbak Terus berisi Ayuh Ya'asalunaka Mada Uhilla lahum Kul uhilla Lakum At-tayyibat Wama Al-Lam Tum Minal Jawari Mukallibin Tu'allimunahunna Mimma Al-Lamakum Allah Tu'allimunahunna Mimma Al-Lamakum Allah Bakul Mimma Amtakna Alaikum Wazkuru Bismillah Al-Lahi Al-Layhi Wattak Allah Inna Allah Hasari Al-Hissab Sadaq Allah Al-Azim Diharamkan Bagimu Memakan Bangkai Darah Daging Babi Dan Daging Hewan Yang disembeli Bukan Atas Nama Allah Yang Tercekik Yang dipukul Yang jatuh Yang ditanduk Dan yang Diterkam Binatang Buas Kecuali Yang sempat Kamu Sembeli Dan Diharamkan Pula Saya ulang Lagi Saya Berlindung Kepada Allah Dari Kedudaan Syaitan Yang terkutuk Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Diharamkan Bagimu Memakan Bangkai Darah Daging Babi Dan Daging Hewan Yang disembeli Bukan Atas Nama Allah Yang Tercekik Yang Dipukul Yang Ditanduk Dan Yang Diterkam Binatang Buas Kecuali Yang sempat Kamu Sembeli Dan Diharamkan Pula Yang disembeli Untuk Berhala Dan Diharamkan Pula Mengundi Nasib Dengan Azlam Atau Anak Panah Karena Itu Suatu Perbuatan Fasik Pada Hari Ini Orang-orang Kafir Telah Putus Asa Untuk Mengalahkan Agamamu Sebab Itulah Janganlah Kamu Takut Kepada Mereka Tetapi Takutlah Kepadaku Pada Hari Ini Telah Aku Sempurnakan Agamamu Untukmu Dan Telah Aku Cukupkan Nikmatku Bagimu Dan Telah Aku Ridhoi Islam Sebagai Agamamu Tetapi Barang Siapa Terpaksa Karena Lapar Bukan Karena Ingin Berbuat Dosa Maka Sungguh Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Selanjutnya Saya Persilahkan Mbak Minda Sari Untuk Melanjutkan Telebridge Yang Berjudul Pengaturan Gizi Terbaik Pasca Ramadan Di Masa Pandemi Silahkan Mbak Minda Di Unmute Mbak Minda Punten Di Unmute Itunya Speakernya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dr. Blitar Ini Oke Saya Mulai Bagaimana Menjaga Kesehatan Setelah Pasca Ramadan Dan Pasca Pandemi Terutama Ini Challenging Sekali Untuk Kita Semua Dan Juga Untuk Anak Kita Terutama Dengan Keadaan Walk From Home Terus School From Home Itu Menambah Semakin Challenging Untuk Keluarga Kita Menjaga Nutrisi Kesehatan Maaf Ini kok Ada Masalah Dengan Insya Tentang Saya Seperti Yang Dibacakan Oleh Dr. Blitar Ini Saya Masih Baru Sebagai Register Diet Tapi Tapi Saya Sudah Lama Bekerja Di Gizi Terutama Di bidang Gizi Dan Di rumah Sakit Ini Tentang Saya Jadi Bisa Melihat Di link Insya Jika Ingin Connection Secara Profesional Atau Jika Nanti Ada Pertanyaan Yang Tidak Sempat Dijawab Dalam Acara Ini Silahkan Email Saya Ke Alamat Email Ini Insya Allah Saya Berusaha Menjawab Sebisa Saya Terus Kalau Agak Lambat Saya Juga Mohon Maaf Karena Saya Bekerja Kalau Seandainya Ibu-ibu Memerlu Jawaban Cepat Tolong Bilang Aja Ini Perlu Jawaban Cepat Tidak Minda Insya Allah Saya Oke Sekarang Kita Menginjak Pada Topik Menjaga Gizi Seimbang Karena Kita Tinggal Di Amerika Saya Memakai Standar My Pleat Itu US Standar Terus Physical Activity Topik Yang Kedua Yang Saya Bicarakan Life Cycle Nutrition Ini Termasuk Dari Ibu Hamil Bayi Balita Anak-anak Remaja Dan Dewasa Apa Nutrien Yang Penting Pada Masa-masa Ini Jadi Saya Tidak Memahas Banyak Sebenarnya Banyak Nutrien Yang Dibutuhkan Tapi Karena Berhubung Waktu Saya Akan Membahas Yang Penting Saja Oke Makanan Seimbang Apa Makanan Seimbang Itu Jadi Kalau Menurut My Pleat Kalau Kita Lihat Di Piring Itu Bisa Terlihat Ada Buah-buahan Sayuran Kemudian Grain Grain Seperti Beras Kalau Kita Tapi Disini Biasa Kita Orang Asia White Grain Biasanya Protein Kemudian Susu Nah Yang Harus Dilihat Proporsinya Itu Kan Terlihat Apa Si Message Dari My Plate Ini Jadi Kalau Bisa Separuh Dari Piring Kita Itu Diisi Dengan Buah-buahan Dan Sayuran Kalau Bisa Itu Buah-buahan Dan Sayuran Segar Terus Untuk Sayurannya Potato Itu Termasuk Sayuran Tapi Potato Itu Termasuk Yang Tinggi Karbohidrat Jadi Kalau Bisa Sayuran Hijau Yang Banyak Serat Seperti Bayang Kale Brokoli Terus Karot Walaupun Karot Itu Termasuk Yang Karbohidrat Tinggi Tetapi Dia Punya Beta Karot Itu Bagus Untuk Tubuh Kita Nanti Saya Akan Bahas Itu Separuh Dari Piring Kita Penuh Itu Kemudian Kalau Bisa Grain Itu Memang Kita Orang Indonesia Biasanya Makan White Rice Tapi Kalau Bisa Kita Gunakan Hulbain Seperti Brown Rice Seperti Itu Atau Sekarang Banyak Itu Yang Lagi In Istilahnya Ginoah Mungkin Bisa Dicoba Mungkin Rasanya Pertama Kali Agak Aneh Tapi Lama Lama Kalau Kita Coba Pertama Kali Akan Terbiasa Seperti Itu Kemudian Protein Protein Ini Bisa Didapatkan Dari Sumber Binatang Dan Tanaman Seperti Daging Ayam Telor Atau Tempe Dan Tahu Kemudian Susu 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 Itu Merupakan Sumber Kalsium Dan Vitamin D Tapi Kalau Bisa Pilih Kepada Yang Low Fat Atau Yang Fat Free Kemudian Ini Yang saya Bicarakan Tadi Kalau Bisa Itu Sif Makanan Ini Untuk Apa Itu Untuk Mengurangi Sugar Tambahan Gula Satur 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 Soda Soda Bisa Dilihat Disini Pilih Susu Yang Low Fat Atau Cheese Yang Low Fat Kemudian Yang Green Itu Biasanya Kan Kalau Saya Anak-anak Saya Suka Sekali White Bread Jadi Pelan-pelan Saya Pindah Ke Whole Wheat Walaupun Belum Full Whole Wheat Pelan-pelan Saya Pindah Ke Whole Wheat Kemudian Untuk Protein Kalau Bisa Meat Pilih Yang Lean Meat Seafood Atau Bean Seperti Itu Kemudian Sumber Lemak Sumber Lemak Kita Biasa Pakai Yang Biasa Pakai Butter Bisa Pelan-pelan Memakai Olive Atau Canola Oil Terus Untuk Minum Hydration Itu Sangat Penting Jangan Lupa Kita Untuk Minum Menurut Kebutuhan Kita Karena Tiap Usia Itu Kebutuhan Cairan Bada Bada Biasanya Dipakai Rule Sama Orang Orang Itu 8 Gelas Sehari Jadi Dari Soft Drink Ke Air Kemudian Untuk Snack Dari Putih To Chip Kepada Unsalted Night Terutama Ini Untuk Kandungan Sodium Terus Kan Seandainya Bila Wah Itu My Plate Itu Guidance Orang Amerika Tapi Bisa Kok Kita Kita Konforsikan Kemakanan Indonesia Seperti Yang Ini Saya Ambil Kan Jatuh Seperti Yang Mungkin Teman-teman Tau Yang Di Bungkus Daun Pisang Itu Nasi Kemudian Lihat Proporsi Nasi Sayuran Ikan Dan Proteinnya Itu Kan Seimbang Seperti Itu Lihat 50% Dari Tempat Ini Itu Ada Sayurannya Kemudian Proteinnya Itu Dari Tempe Tahu Dan Ayam Jadi Bisa Kita Kita Relasikan Ke Makanan Kita Kemudian Dalam Masa Pandemik Ini Yang Paling Susah Itu Saya Merasa Saya Sendiri Itu Adalah Physical Activity Saya Merasa Physical Activity Saya Berkurang Karena Takut Keluar Seperti Itu Kadang Karena Bekerja Dari Rumah Itu Waktunya Lebih Banyak Kita Bekerja Daripada Kalau Kita Keluar Kalau Kerja Kekanda Umpaman Jam 8 Sampai Jam Mas Selesai Kita Bisa Eksersis Jam 6 Tapi Terkadang Kalau Kerja Dari Rumah Itu Tanpa Terasa Kita Bisa Kerja Sampai Jam 7 Jam 8 Itu Yang Saya Rasakan Sehingga Waktu Untuk Olahraga Itu Meningkatkan Berat Badan Seperti Yang Kita Makan Antara Pemasukan Dan Pengeluaran Itu Lebih Banyak Pemasukannya Pasti Ada Ekses Seperti Itu Akan Membuat Over Nutrition Seperti Itu Bidang Makronya Seperti Karbohidrat Dan Bisa Melaikan Berat Badan Anjuran Physical Activity Untuk Anak 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 Itu Kalau Bisa Walaupun Mereka Sekolah Di Rumah Setelah Online Activity Dianjurkan Untuk Aktif Tiap Harinya Biarkan Mereka Main Di Luar Seandainya Yang Punya Halaman Seperti Itu Atau Pergi Ke Pub Sekarang Kita Harus Pakai Mas Terus Physical Distancing Seperti Itu Usahakan Karena Ini Penting Untuk Anak Anak Karena Kita Melihat Trend Sekarang Obesity Itu Ada Di Anak Anak Maksudnya Berkembang Untuk Anak Toddler Anak Anak Dan Remaja Makanya Kita Sekarang Di Amerika Itu Benar-benar Memfokuskan Untuk Physical Activity Kemudian Anak Anak Dan Remaja Untuk Usia 6-17 Tahun Dianjurkan 60 Menit Baik Itu Arobi Masa Strength Atau Bone Strength Kemudian Juga Orang Dewasa Untuk Orang Dewasa Itu Dianjurkan 150 Menit 2 Jam 30 Menit Atau 300 Menit Per Eksersis Seperti Itu Berarti Bisa 30 Menit Per Hari Untuk Orang Orang Dewasanya Untuk Yang Modern Tapi Jika Memang Mau Figurus Atau Lebih Intens Seperti Terus Terus Juga Apa Yang Kita Makan Dengan Harapan Apa Yang Kita Makan Dapat Kita Keluarkan Jadi Balans Oke Sekarang Makanan Beberapa Makanan Yang Sistem Yang Kuat Ada Beberapa Nutrien Yang Yang Bisa Membantu Men-support Imun Sistem Selain Kita Makannya Balans Semuanya Bukan Cuma Karbohidrat Saja Atau Makan Sayur Kalau Saya Itu Selalu Menyarankan Untuk Makan Balans Karena Bagi Saya Allah Menciptakan Semuanya Ini Untuk Manusia Jadi Pasti Ada Alasannya Seperti Itu Kalau Sesuatu Itu Pasti Akan Ada Benefit Nya Jika Kecuali Memang Mungkin Ada Keadaan Tertentu Yang Mengharuskan Diet Atau Keadaan Yang Mengharuskan Mengurangi Nutrien Tertentu Seperti Itu Oke Kita Mulai Nutrien Yang Support Immun Sistem Itu Beta Karotin Apa Sumbernya Beta Karotin Biasanya Itu Yang Berwarna Orange Seperti Ubi Jalar Wortel Mangga Tapi Brokoli Dan Bayam Juga Mengandung Beta Karotin Seperti Itu Kemudian Vitamin C Jeruk Beri Melon Tomat Bell pepper Dan Brokoli Kemudian Vitamin D Vitamin D Ini banyak Ditemukan Di Ikan Telur Susu Dan 100% Juice Yang 100% Yang Divortifikasi Juga Dengan Vitamin D Zinc Zinc Ini Yang dari Hewan Biasanya Lebih mudah Diabsor Oleh tubuh Dari Dari Seafood Daging Tetapi Zinc Juga Kalau Memang Yang Vegan Bisa Didapatkan Dari Whed Gem Wind Nut Dan Tofu Tahu Kemudian Probiotic Jadi Itu Untuk Gut Tubuh Kita Butuh Bakteria Untuk Mempromosikan Gut Help Istilahnya Seperti Itu Didapatkan Dari Mana Dari Yogurt Dari Kimchi Seperti Itu Kemudian Protein Protein Ini Penting Untuk Tubuh Kita Baik Dari Binatang Atau Tanaman Telur Ayam Seafood Dan Kacang Selain Itu Untuk Membantu Immun Sistem Yang Kuat Jangan Lupa Untuk Tidur Tidur Yang Cukup Jadi Itu Gampang Sekali Kalau Kita Kurang Tidur Immun Sistem Gampang Lemah Seperti Itu Jadi Bisa Dilihat Tidur Yang Cukup Untuk Orang Dewasa Itu 7 Sampai 9 Jam Kemudian Anak Anak Itu 8 Sampai 11 Jam Tergantung Usianya Kemudian Juga Coping Stress Stress Itu Dapat Melemahkan Immun Sistem Jadi Kalau Bisa Dengan Mediasi Atau Physical Activity Yoga Seperti Itu Tiap Orang Berbeda-beda Mediasinya Atau Coping Stress Kalau Saya Biasanya Jalan 30 Menit Sehari Setelah Bekerja Seharian Menghadapi Pasien Kayak Gitu Biasanya Saya Agak Segar Oke Sekarang Kita Saya Ingin Membahas Nutrisi Di Tiap Sikus Kehidupan Di Masa Setelah Ramadhan Dan Pandemik Ini Saya Tidak Akan Membahas Banyak Tetapi Semoga Ini Akan Membantu Ibu Ibu Yang Pada Tahap Tahap Ibu Ibu Atau Teman-teman Rekan-rekan Bapak-bapak Semuanya Pemirsa Di sini Oke Yang pertama Saya akan membahas Nutrisi tentang Ibu hamil Yang perlu Diperhatikan oleh Ibu hamil Itu Adalah Extra Kalori Lemak Dan Zat Besi Kenapa Kadang-kadang kan Saya takut Apa itu Takut Gemuk Yang Yang harus Diingat Ibu Hamil Itu Harus Bertambah Berat badannya Untuk pertumbuhan Bayinya Seperti itu Kemudian Lemak Lemak Itu dibutuhkan Untuk pertumbuhan Dan perkembangan Janin Kemudian Juga lemak Dibutuhkan Untuk mengabsorsi Vitamin yang larut lemak Apa saja vitamin Larut lemak Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Jadi Itu kalau dimasak Dengan oil Itu akan Lebih Lebih mudah Diabsorpt dengan tubuh Karena memang butuh lemak Untuk bisa diabsorpt Seperti itu Jadi Memang butuh Butuh lemak Saya tahu sekarang Itu trennya Oh saya gak makan lemak Sama sekali Tapi tapi itu Tubuh itu tetap Membutuhkan lemak Juga lemak Lemak itu dibutuhkan Untuk esensial fati acid Apa sih esensial fati acid itu Esensial fati acid itu Adalah lemak Esensial fati acid Yang tidak bisa dibuat oleh tubuh Seperti omega 3 Dan omega 6 Itu harus didapatkan Dari makanan Oleh kita Seperti itu Jadi ibu hamil itu Dan menyusui itu Membutuhkan Esensial fati acid ini Untuk perkembangan Intelligent Vision Dan ini Perkembangan otak anak Yang mungkin terbiasa mendengar istilah EPA dan DHA Seperti itu ya Jadi rekomendasinya itu Biasanya 300 mg DHA Biasanya dokter akan Menganjurkan Berapa kebutuhan ibu Kemudian nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil itu apa? Zat besi Mungkin Sering dari kita ya Oh harus makan iron superman Seperti itu Tapi terkadang iron superman itu besar banget Saya gak makan mbak minda Wah kalau menurut saya Kalau bisa Makannya Kalau memang terlalu besar Dipotong jadi dua Kalau Apa Makan pagi muntah Dicoba dicari Kira-kira Waktu makan Yang kira-kira Tubuh Kita bisa menurutnya mungkin Agak siangan Atau agak malam Sebelum tidur Karena Penting sekali zat besi ini Kenapa? Karena kebutuhan zat besi pada Kehamilan itu bertambah Kenapa bertambah? Karena volume plasma Dan masa sel darah merah itu meningkat Pada ibu hamil Selain untuk memenuhi kebutuhan Iron ini untuk memenuhi kebutuhan ibunya Juga memenuhi kebutuhan janin dan placentanya Kalau CDC sendiri sebenarnya Pada kunjungan perenatal pertama itu Dianjurkan ibu hamil Sudah mengkonsumsi Dosis rendah zat besi 30 mg per hari Seperti itu Karena Zat besi yang rendah Selama kehamilan Dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi Kelahiran prematur Dan juga kelahiran berat badan lahir rendah Seperti itu Itu ya Semoga Saya lihatkan Seperti Entah Saya lihatkan Ini Rekomendasi weight gainnya Untuk ibu hamil Itu berdasarkan BMI biasanya disini Bisa dilihat Untuk yang underweight Rekomendasinya naiknya se-28 sampai 40 Yang normal 25 sampai 35 Overweight Kalau udah Overweight Biasanya Kita Berusaha Tetap Tetap kita menginginkan Ibu hamil naik badan Tetapi dengan Laju yang lebih rendah Dibandingkan Orang yang underweight Seperti itu Atau juga obesity Tetap Kita tetap Ingin ibu hamil itu Naik berat badannya Seperti itu ya Bisa dilihat Ini Tadi saya Tentang Bicara tentang Lemak Untuk ibu hamil Dapat Dapatkan dari V-source Dilihat Kalau Susah Ngukurnya Dilihat Tengah tangannya Untuk orang dewasa Itu Yang lebih besar ya 4 oz Untuk anak-anak Berapa Bisa dilihat Apa sih yang bagus Untuk ibu hamil Biasanya ada yang tinggi Merkuri Harus hati-hati Seperti itu Di sini bisa dilihat Ini dari Enveromal Environmental Protection Agency Bisa dilihat Yang bagus Untuk ibu hamil Apa saja Yang Tidak mengandung High mercury level Dan apa yang Harus dihindari Seperti king Makarel Shark Short fish Tile fish Jadi semakin besar Biasanya Mereka Merkurnya Semakin tinggi Kemudian Masalah umum Masalah umum Pada ibu hamil Itu apa Biasanya ibu hamil Itu ya Karena Semakin besar Perutnya Mereka biasa Apa itu Punya Mah Seperti itu Punya Keluhan Mah Sarannya Adalah mengkonsum Makanannya Dalam porsi kecil Kemudian Kalau bisa Tidur Jangan dengan Perut yang penuh Hindari makanan Yang pedas Seperti itu Dan asam Jadi yang membuat Keadaan semakin parah Atau konstipasi Ya Apa itu Kalau menurut saya Wajar ya Ada Keluhan-keluan Seperti itu Salah satunya Kalau konstipasi Apa yang Yang bisa dilakukan Oleh ibu hamil Coba banyak Makan makanan Yang berserat Seperti itu Porsi kecil Kemudian Minum air Minum Maksudnya Kalau memang Mungkin kalau makan Terus sambil minum air Cepat penuh Seperti itu Saya sarankan Untuk minum airnya Itu Dibagi-bagi Seperti itu Supaya Nggak terlalu penuh Dan nanti Terus pingin muntah Seperti itu Terus Tidak dianjurkan Untuk memakai miralah Selama kehamilan Kalau memang Punya konstipasi Kadang-kadang MC2 oil Juga seperti Pakai coconut milk Makanan Sayuran Dicampur Dengan Lemak Seperti itu Kadang-kadang Juga membantu Untuk Pergi kebelakang Keadaan lain Masalah umum Pada ibu hamil Biasanya Gestational diabetes Jadi ibu-ibu Yang biasanya Itu Kalau normal Nggak punya High blood pressure Tiba-tiba Hamil Punya High blood pressure High blood sugar Maaf High blood sugar Nah Untuk ibu-ibu Yang seperti ini Biasanya Disarankan Untuk memperhatikan Makanannya Makanan yang dimakan Biasanya kita Anjirkan Untuk makan Makanan karbohidrat Yang berasal dari Low glycemic index Jadi apa sih Low glycemic index Karbohidrat itu Jadi Makanannya mengandung Karbohidrat Tetapi Walaupun dimakan Itu tidak Cepat meningkatkan Blood glucose Level secara Mendadak Seperti itu Kemudian Fiber Eksersis Itu membantu Membantu Mengurangi Gestalt final Diabetes ini Sekarang Setelah hamil Kita punya bayi Kan Lahir bayinya Di sini apa aja ya Biasalah Saya juga Waktu pertama kali Punya Bayi Saya selalu Khoatir Cukup nggak ya Makan anak saya Ini berkembang Nggak ya Anak saya Ini Seperti itu Apa yang Yang harus diperhatikan Jadi kalau Kalau kita itu Ibu-ibu kan biasanya Melihat itu Mereka sih Selalu mengukur Berat badan Tinggi badan Lingkar badan Kemudian Press milk Lemak Zat besi Vitamin B12 Itu perlu Dibatikan Terutama Vitamin B12 Ini Kita Beri Fokus kepada Ibu-ibu yang Vegan Dan Karena Biasanya Karena Sumber makanan Yang mereka Makan Dari tanaman Basisnya Tanaman itu Kurang Vitamin B12 Seperti itu Panjang berat Dan lingkar kepala Adalah standar Untuk mengukur Pertumbuhan fisik Ukuran lingkar kepala Bagi Healthcare provider Itu untuk mendeteksi Kekurangan Gisi protein Energi Dan juga Grafik Pertumbuhan Badan Di growth Chart Bisa dilihat Kita bisa melihat Anak ini Memenuhi Standar Pertumbuhannya Enggak Seperti Ini udah ada Berdasarkan growth Chart Kita akan Diklasifikasi Underweight Itu Kalau di bawah 5 percentile Normal itu Di antara 5 Sampai 84 percentile Di atas 85 percentile Dan Sampai 94 percentile Itu overweight Di atas 95 percentile Itu obese Seperti itu Jadi growth chart ini Sangat membantu Bagi healthcare provider Untuk bilang Oh Keliatannya Perlu nutrisi Berapa kali Ibu menyusui anaknya Apa anaknya Apa sih Seperti itu Ini membantu sekali Untuk kami Healthcare provider Seperti itu Kemudian Lemak Jadi lemak Itu Keputuhan Energi Tertinggi Per kilogram Yang Berdasarkan Berat badan Bayi Karena Yang dibutuhkan Oleh bayi Karena Pertumbuhan Dan pertumbuhan Yang cepat Seperti itu Asi itu Mengandung sekitar 50 kalori Dari lemak Kemudian Bayi Bayi itu Masih membutuhkan Kolesterol Untuk Perkembangan Konat Dan otaknya Jadi Kenapa Lemak itu Penting Bagi bayi Zat besi Ibu Sekarang Kita bisa melihat Ternya ya Dari ibu hamil Butuh zat besi Dari bayi Kita juga butuh Zat besi Seperti itu Karena Zat besi ini Memang penting sekali Karena Walaupun Kalau Sampai Deficiensi Zat besi Kemudian bisa diperbaiki Bisa 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 diperbaiki Tetapi Keadaan Yang sudah Seandainya Ada Sesuatu Yang terjadi Di antara Masa perbaikan Itu Kadang-kadang Tidak irreversible Seperti itu Itu Bisa menyebabkan Delay attention Atau social withdrawal Kayak gitu Makanya Penting sekali Untuk memerhatikan Kebutuhan zat besi Pada anak-anak ini Jadi Seandainya Ibu-ibu hamil Atau Sudah punya bayi Bisa dilihat Kalau mereka melakukan Screening Zat besi Pada usia 9 bulan 12 bulan Atau Setiap tahunnya Karena Kita benar-benar Ingin Anak-anak ini Tumbuh Secara baik Kognitif Dan Fisikalnya Seperti itu Mikrochatnya Sudah saya jelaskan Kemudian Cairan Asi Atau susu formula Menyediakan Cairan yang cukup Untuk hingga Usia 6 bulan Kemudian Setelah usia 4-6 bulan Biasanya Dianjurkan Memberikan makanan tambahan Terutama zat besi Karena Kalau cuma air susu Aja Itu tidak akan cukup Kebutuhan zat besinya Dari air susu Setelah usia 6 bulan Seperti itu Kemudian Tidak dianjurkan Untuk mengenalkan Susu sapi Pada Anak Di bawah Usia 1 tahun Karena Kalau mengendalkan Terlalu awal Itu bisa menyebabkan Anemia Kembali kepada Deficiency zat besi lagi Seperti itu Jadi Susu sapi sendiri Itu sebenarnya Maaf sih Saya Ada ketidak konsistensi Antara Kata-kata antara Iron dan zat besi Saya sudah minta maaf Pada panitia Maaf nanti Kalau ada bahasa inggrisnya Di presentasi saya Karena kebiasaan Seperti itu Mohon maaf sekali lagi Jadi bisa dilihat Susu sapi itu Sebenarnya Mengandung Zat besi yang rendah Kemudian Zat besi yang ada Pada susu sapi itu Sulit diabsorsi oleh tubuh Seperti itu Dan harus diingat juga Ini Kalsium Kan anak-anak juga Minum susu Seperti itu Kalsium itu Menghambat Absorsi Zat besi Jadi nanti Nanti kembali Kepada masa anak-anak Nanti kalau kita Ke gisi anak-anak Itu Anak-anak di Amerika Akan banyak Ditemukan Kekurangan Zat besi Kenapa? Karena terlalu banyak Minum susu Karena Ternyata Kalsium itu Justi menghambat Zat besi Gimana supaya Zat besi itu Bisa diabsor Kalau bisa Pas lagi Mengkonsumsi Zat besi Seperti makan Daging Pi Atau makan yang Manusia besi Minum jus Orin jus Karena itu Membantu Mengabsorpsi Zat besi Atau Makan sayuran Karena Seperti sayuran Seperti Bayem Itu mengandung Oksalat Oksalat ini Akan membahang Kalsium Jadi kalsium Tidak menghambat Zat besi Jadi dibawa Sini kalsium Sama saya dulu Mungkin Seminatnya bilang Kayak gitu Di dalam Metabolisme Jadi Zat besi itu Bisa Diabsorpsi Kemudian Nutrition Consent pada Bayi itu Fluoride Tergantung Usia Karena Tapi kalau Terlalu punya Banyak juga Bisa Menyebabkan To discoloration Zat besi Tadi sudah disebutkan Jika ibu anemia Vitamin B12 Untuk Ibu yang vegan Kemudian Vitamin D Biasanya Vitamin D ini Kalau Explosive Breast Milk Biasanya dokter Akan Tergantung Dari Tergantung Dari Labnya juga Biasanya Akan Disuperman Dengan Vitamin D Terutama Jika di Daerah-daerah Yang kurang Sun exposure Sekarang Kita Memasuki Nutrisi Balita Anak-anak Dan remaja Ini saya Menjadikan Satu Karena Mbak Mbak Dokter Pritar ini Tolong Nanti Kalau Waktunya Terlalu Lama Saya Dikat Aja Seperti Itu Iya Baik Mbak Minda Masih ada Berapa Waktu lagi Mbak Saya Mungkin Subhanallah Ternyata Banyak Pertanyaan Jadi Mbak Minda Belum selesai Jadi Sudah Banyak Pertanyaan Jadi Mungkin Berapa Slide lagi Mbak Berapa Slide lagi Ini Nutrisi Balita Dan Anak-anak Dan remaja Kemudian Dewasa Muda Dan Dewasa Tua Dan Usia 65 Saya Percepat Sekitar 10 Slit Lagi Gak Apa Tapi Kalau Bisa Dipercepat Karena Ibu Ibu Kayaknya Udah Gak Sabar Oke Nutrisi Balita Anak-anak Dan Remaja Itu Menurut Kebutuhan Kebutuhannya Itu Berdasarkan Usia Dan Gender Jadi Saya Agak Nampus Jadi Karbohidrat Biasanya Sama 45 Sampai 65 Persen Dari Total Kalori Kemudian Lemak Rendah Lemak Pada Balita Itu Tidak Terlalu Dianjurkan Seperti Itu 20 Sampai 25 Dari Total Kalori Protein Protein Itu Akan Ada Bedanya Kebutuhan Antara Balita Anak-anak Dan remaja Itu Untuk Menjaminkan Pertumbuhannya Mereka Untuk Anak-anak Bisnya Lebih 10-15 Persen Dari Total Kalori Kemudian Makanan Pada Balita Itu Nutrisi Yang Harus Diberhatikan Zing Zat Besi Kalsium Kembali Zat Besi Itu Akan Selalu Muncul Di Setiap Sikus Kehidupan Jadi Yang Perlu Diberhatikan Ini Ibu Ibu Bisa Melihat Maturnya Sekarang Zing Zing Itu Bisa Kita Dapatkan Dari Yang Lebih Mudah Di Absolut Alih Tubuh Seperti Itu Kemudian Dari Seafood Juga Zat Besi Seperti Yang Banyak Makanan Yang Mengandung Iron Portification Sekarang Itu Bisa Didapatkan Kemudian Juga Kalsium Kalsium Ini Dibutuhkan Oleh Anak-anak Balita Untuk Pertumbuhannya Mereka Tertama Pertumbuhan Tulang Di Sini Ada Berapa Porsi Makanan Yang Dibutuhkan Anak Balita Ternyata Itu Tidak Banyak Seperti Itu Umur Dua Tahun Dari Fruit Group Cuma Satu Cup Vegetable Satu Cup Grain 3 Ons Jadi Saya Kadang-kadang Ada Yang Kawatir Anak Saya Tidak Mau Makan Kok Makannya Kurang Coba Sebenarnya Ini Ada Guidance Katanya Serping Size Untuk Anak-anak Itu Meningkatnya Tiap Satu Tahun Itu Meningkatnya Satu Sendok Makan Pertahun Seperti Itu Jadi Tidak Terus Kalau Anaknya Tumbuh Lambat Biasanya Nafsu Makannya Menurun Kalau Memang Mereka Cepat Nafsu Makannya Banyak Bisa Dilihat Ibu Apa Aja Yang Termasuk Sayuran Buan Saya Tidak Jelaskan Bisa Dilihat Slide Saya Share Pada Panitia Kemudian Untuk Remaja Satu Hal Lagi Ibu Untuk Anak-anak Asal Makanannya Cukup Itu Tidak Membutuhkan Superman Superman Seperti Vitamin dan Mineral Kecuali Untuk Zat Besi Kalsium Sink Tadi Kecuali Untuk Yang Mempunyai Keadaan Kondisi Tidak Sekarang Sekarang Kita Kepada Remaja Kebutuhan Energi Remaja Itu Ditentukan Berdasarkan Tingkat Aktivitas Kemudian Laju Metabolisme Basal Pubertas Terus Anak Laki-laki Itu Biasanya Mempunyai Pertumbuhan Badan Yang Lebih Daripada Lebih Daripada Wanita Karena Itu Membutuhkan Kalori Yang Tinggi Dan Mereka Biasanya Mempunyai Lean Body Mass Yang Lebih Daripada Wanita Ini Kebutuhan Energinya Untuk Anak Remaja Jadi 0,85 Itu protein Per kilogram Berat Badan 25 Sampai 35 Persen Lemak Terus Kalau bisa Lemaknya Kurang 10 Persen Dari Lemak Jadi Karena Tendensi Untuk Remaja Biasanya Mereka Banyak Hangout Makan Di Luar Dan Kadang Asupan Lemaknya Dari Mana Itu Tidak Diperhatikan Seperti Kemungkinan Bisa Banyak Dari Lemak Jenung Karbohidrat 45 Sampai 65 Persen Juga Serat Makanan Itu yang Dianjurkan 26 Gram Untuk Wanita 31 Gram Untuk Remaja Zat Besi Vitamin T Dan Kalsium Seperti Itu Jadi Seperti yang Saya bicarakan Anak Laki-laki Itu akan Lebih Butuh Kalori Dari Anak Perempuan Lebih Banyak Karena Mereka Itu Bedanya Anak Laki-laki Kelihatannya Lama Ketemuan Badannya Tetapi Mereka Lebih Lama Lebih Lama Jadi Kalau Anak Perempuan Lebih Awal Ketemuannya Berhenti Lebih Awal Tetapi Anak Laki-laki Mungkin Lebih Lambat Ketemuannya Tetapi Lebih Lama Jadi Kenapa Mereka Membutuhkan Kalor Yang Tinggi Bisa Dilihat Ini Grafiknya Rate Increase Antara Laki-laki Dan Perempuan Piknya Pada Usia Ketika Mereka Mendapatkan Menopos Seperti itu Perempuan Pada Usia 12 Tahun Kemudian Piknya Laki-laki Bisa Dilihat Pada Usia 15 Tahun Ini Lagi Deficiensi Zat Besi Seperti Yang Saya Ceritakan Banyak Pada Balita Dan Anak Anak Biasanya Minum Susu Kemudian Pada Anak Remaja Anak Remaja Ini Ketika Menopos Jadi Ketika Kehilangan Darah Juga Itu Bisa Menyebabkan Deficiensi Zat Besi Bisa Dilihat Dari Lab Ketika Ibu-ibu Notis Anak Remajanya Kok Ini Kurang Energi Atau Nggak Mau Belajar Lelah Tidur Terus Seperti Itu Mungkin Bisa Minta Dokternya Cek Lab Darah Mereka Kemudian Kalsium Dan Vitamin D Itu Juga Yang Terpenting Pada Anak Remaja Kenapa Karena 50% Dari Pertumbuhan Tulang Itu Peak Pada Masa Remaja Jadi Pertumbuhan Tulang Itu Nanti Berhenti Pada Usia 30 Tahun Karena Itu DRI Itu DRI Itu Tinggi Sekali Untuk Anak Remaja 1300 Untuk Kalsium Bisa Didapkan Dari Yogurt Orange Juice Dan Milet Kemudian Vitamin D Butuh Vitamin D Sekitar 600 Internasional Unit Kenapa Vitamin D Sama Kalsium Itu Berhubungan Jadi Vitamin D Ini Dibutuhkan Untuk Absorpsi Kalsium Kalau Vitamin D Kurang Tubuh Juga Kurang Mengabsorpsi Kalsium Jadi Itu Selalu Mereka Selalu Seimbang Kemudian Apada Anak Remaja Anak Balita Prevention Of Cardiovascular Disease Kenapa Karena Pada Saat Ini Seperti Kembali Lagi Kepada Kebiasaan Makan Di Keluarga Dan Kita Lihat Trendingnya Sekarang Itu Kita Melihat Kecenderungan Anak Nanti Dewasanya Anak Anak Ini Bisa Bisa Mempunyai Penyakit Cardiovascular Menurut Stam Ada Salah satu Artikel Kalau tidak Salah Anak Anak Yang Lahir Sekarang 500 Kali Lebih Besar Kemungkinannya Untuk Meninggal Karena Atherosclerosis Seperti Itu Jadi Karena Itu Untuk Total Lemak Juga Diperhatikan Berapa Persen Dari Lemak Trans Lemak Lemak Jenuh Untuk Umur 2-3 Tahun 30 Sampai 35 Kalori Itu Untuk Lemak 4-18 Tahun 25 Sampai 35 Kalori Kebutuhan Lemak Kemudian Nutrisi Untuk Orang Dewasa Pada Orang Dewasa Apa Yang Kita Harus Perhatikan Biasanya Orang Dewasa Itu Usia 20 30 40 50 Ya Itu Ada Problem Seperti Overweight Obesity Penyakit Kronis Hipertensi Dan Diabetes Juga Ini Karena Asupan Vitamin D Dan Kalsium Biasanya Kita Lihat Defisiensi Vitamin D Dan Kalsium Vitamin Z C Tantangannya Apa Tantangan Pada Orang Orang Dewasanya Apa Karena Jadwal Kerja Mereka Mengelola Jadwal Terus Membuat Makanan Healthy Seperti Itu Merupakan Tantangan Mereka Untuk Mendapatkan Nutrisi Yang Cukup Kemudian Sandwich Generation Istilahnya Untuk Yang Usia 50 Mungkin Harus Taking care Orang Tuanya Taking care Anak Mereka Mereka Sendiri Tidak Punya Waktu Untuk Makan Healthy Makan Healthy Mencukup Makan Aja Sudah Untung Terus Perubahan Hormon Perubahan Hormon Pada Wanita Estrogen Pada Laki-laki Juga Kemudian Semakin Tua Kita Semuanya Berubah Termasuk GI Kita Berubah Bagian Perut Kita Kemudian Lean Body Mass Biasanya Semakin Menurun Kemudian Increase Fat Mass Itu Semua Tantangan Bagi Kita Makanya Kalau Selalu Disarankan Eat Balance Food Dan Eksersis Dan Mungkin Nanti Setelah Berdasarkan Hasil Tes Biasanya Dokter Akan Memberikan Saran Untuk Mengkonsumsi Superman Atau Ada Vitamin Lainnya Yang Harus Dimakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Orang-orang Dewasa Ini Yang Usia 65 Tahun Ke Atas Transisinya Sekarang Sudah Kebutuhan Apa Gisi Apa Yang Dibutuhkan Untuk Orang-orang 65 Tahun Ke Atas Biasanya Orang-orang Sudah Menuju Pensiun Tanggung jawab Keluarga Lebih sedikit Lebih banyak Waktu Biasanya Mereka Sudah Saya Punya Waktu Untuk Olahraga Sekarang Lebih Memperhatikan Makanan Nutrisinya Lebih Ke Arah Vegan Ke Arah VODMAP Atau Arah Gluten Free Mereka Punya Waktu Sekarang Untuk Memperhatikan Makanan Mereka Karena Mereka Mungkin Sudah Kena Diabetes Muitus Cardiovascular Jadi Mereka Juga Memperhatikan Makanannya Masalah Kesehatan Yang Banyak Ditemui Itu Osteoparesis Alzheimer Hydration Untuk Minumnya Berat Badan Undernutrition Dan Overnutrition Jadi Vitamin D Kalsium Kemudian Berdasarkan Laptasnya Juga Ada Kebutuhan Lain Yang Mungkin Harus Dipenuhi oleh Mereka Seperti Biasanya Dokter Akan Menyarankan Kenapa Saya Bilang Hydration Biasanya Orang-orang Tua Itu Lupa Minum Terutama Mereka Itu Perlu Diingatkan Seperti Dan Gitu Sering Kita Lihat Ketika Saya Internship Di Long-term Care Saya Lihat Banyak Sekali Orang Tua Kena Ada Alzheimer Nya Atau Kadang Dimensia Mereka Kadang Lupa Makan Makan Mereka Mereka Undernutrition Seperti Itu Atau Karena Mereka Ada Obat-obatan Yang Mempengaruhi Napsu Makan Terus Osteoporesis Itu Banyak Dilihat Itu Kembali Lagi Kepada Cara Kita Waktu Kita Maka Konsumsi Vitamin B Dan Kalsium Itu Akan Mengaruhi Pada Kita Ketika Kita Tua Nanti Seperti Itu Terima kasih Sebelumnya Demikian Presentasi Saya Semoga Membawa Manfaat Saya Kembalikan Waktunya Kepada Moderator Terima kasih Mbak Minda Subhanallah Mbak Minda Ini sebenarnya Pertanyaannya Sebelum Dimulai Juga Mbak Minda Jadi Alhamdulillah Ibu-ibu Sangat Antusias Masalah Gizi Ini Insya Allah Saya Akan Membacakan Dua Pertanyaan Yang Masuk Di Sub Devcast Kemudian Setelah Itu Saya Akan Membacakan Pertanyaan Dari Mbak Winarty Kemudian Mbak Ina Lalu Mbak Wiwit Insya Allah Akan Bertanya Langsung Kemudian Mbak Dengan Inisial DB Kemudian Mbak Dimipur Nama Insya Allah Saya Akan Bacakan Dulu Pertanyaan Yang Masuk Ke Sub Devcast Pertanyaan Pertama Saya Punya Problem Dengan Pencernaan Saya Selalu Kalau Makan Nasi Walaupun Cuma Sedikit Selalu Ada Problem Ke BAB Nya Constipated Jadi Sekarang Jarang Sekali Makan Nasi Padahal Kadang Kepingin Juga Jadi Sekarang Paling Banyak Dalam Satu Minggu Cuma Sekali Atau Dua Kali Dan Pola Makan Saya Sudah Diatur Buah Dan Sayur Tiap Hari Sehari Cuma Makan Satu Atau Kadang Cuma Dua Kali Tanpa Nasi Malam Sudah Tidak Makan Kecuali Kalau Puasa Karena Harus Istar Jam 8.30 PM Ini Juga Karena Ikut Pola Suami Makan Yang Punya Diabet Tipe Jadi Selalu Problem Kalau Makan Nasi Kalau Sudah Bentok Minum Miralak Itu Saya Tidak Mau Ketergantungan Mohon Advisenya Moso Orang Indo Tidak Bisa Makan Nasi Iya Itu Problematik Ya Orang Indonesia Tidak Makan Nasi Tapi Memang Terkadang Kita Berubah Kita Berubah Metabolism Kita Terus Seperti Yang Saya Unggapkan Dengan Bertambahnya Usia Berubah GI Trakita Yang Biasanya Makan Nasi Tidak Masalah Tiba-tiba Jadi Konstipasi Seperti Itu Ya Dan Juga Perlu Dibiketahui Kalau Kita Makan Nasi Putih Biasanya Fabernya Lebih Kurang Dibandingkan Brown Rice Seperti Itu Kalau Saya Bilang Kalau Memang Konstipasi Dan Ibu Sudah Makan Buah Dan Sayuran Tiap Hari Mungkin Porsinya Sayurnya Lebih Banyak Daripada Nasinya Kemudian Kalau Bisa Dicampur Dengan Canola Oil Atau Olive Oil Supaya Lebih Gampang Apa Itu Transisinya Seperti Itu Kebelakang Mungkin Itu Bisa Terus Minum Minum Cairan Minum Cairannya Coba Saya 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 Pengen Tahu Ibu Minum Cairannya Cukup Atau Enggak Seperti Itu Itu Mungkin Juga Bisa Diperhatikan Biasanya Kalau Kita Cairan Itu sangat Membantu Kalau Kita Cukup Cairannya Biasanya Membantu Ke Belakang Seperti Itu Saya Juga Setuju Dengan Ibu Untuk Mengurangi Merah Karena Sebisa Mungkin Kalau Memang Kita Bisa Dengan Yang Natural Makan Sayuran Ke Belakang Makan Fiber Untuk Membantu Ke Belakang Saya Lebih Seperti Itu Ibu Jadi Mungkin Kalau Makan Nasi Porsinya Lebih Banyak Sayurannya Seperti Itu Dan Buah Dicampur Dengan Healthy Oil Dan Banyak Minum Seperti Itu Ibu Bagaimana Mbak Mungkin Itu Ya Kalau Nasi Sebaiknya Mungkin Diganti Brown Rice Mungkin Lebih Sehat Itu Take A while Untuk Untuk Suka Itu Mbak Emang Rasanya Baga Enggak Enggak Kalau Makanan Padang Pakai Brown Rice Oke Sekarang Yang Kedua Setelah Itu Saya Lanjut Dengan Pertanyaan Dari Mbak Sebelumnya Saya Ada Pertanyaan Lain Yang Masuk Ke Sub-Def Saya Punya Artritis Didengkul Katanya Dokter Sudah Bone To Bone Satu-satu Jalan Dioperasi Tapi Saya Tidak Mau So far Disuntik Kayak Berap Gel 6 Bulan Sekali Menolong Menolong Tapi Minum Vitamin 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 D D D Itu Anti Inflamasi Mohon Makanan Apa yang Boleh Dan Tidak Boleh Untuk Artritis Jadi Yang Untuk Artritis Ini Yang Sudah Ibu Lakukan Itu Sudah Benar Ya Sejahe Itu Memang Anti Inflamatory Juga Mengkonsumsi Kalsium Dan Vitamin D Yang Juga Membantu Untuk Anti Inflamatory Terus Kalau Minum Kalsium Dan Vitamin D Jangan Lupa Ini Bu Expose Jalan Keluar Supaya Expose Dengan Matahari Dengan Harapan Itu Vitamin D Untuk Proses Vitamin D Yang Aktif Itu Perlu Matahari Kemudian Makanannya Juga Bu Kalau Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kan Kalau Makan Sayuran Itu Karena Ibu Mengkonsumsi Kalsium Supaya Kalsium Bisa Terabsor Lebih Baik Mungkin Jangan Ini Jangan Makan Sayuran Supaya Bukan Jangan Makan Sayuran Harus Makan Sayuran Maksudnya Antara Makan Kalsium Dan Sayuran Waktunya Dibedakan Supaya Kalsium Bisa Terserah Tidak Dikat Oleh Oksalat Jadi Kadang-kadang Kita Mengkonsumsi Supermen Seperti Itu Kadang-kadang Ada Makanan Yang Food Interaction Dengan Supermen Itu Sehingga Badan Kita Tidak Mengarsop Yang Supermen Yang Kita Dan Juga Weight Management Biasanya Diminta Untuk Menjaga Badan Itu Ideal Body Weight Supaya Joint Nggak Terlalu Berat Menahan Berat Badan Kita Seperti Itu Terus Kalau Bisa Memasaknya Dengan Olive Oil Supaya Ini Katanya Juga Mengurangi Pain Sensitivity Dan Mengurangi Inflamatory Terus Makan Fish Omega 3 Seperti Yang Dari Salmon Itu Katanya Juga Regus Inflamatory Kalau Bisa Diperhatikan Untuk Makanan Ini Makanan Apa Kalau Ibu Tiba-tiba Merasakan Pain Atau Joint Pain Yang Menteri Seperti Mungkin Bisa Dikurangi Atau Ibu Bisa Memperhatikan Setelah Makan Salmon Ini Ternyata Saya Badannya Merasa Lebih Baik Setelah Makan Salmon Dengan Olive Oil Seperti Ini Rasa Sakit Saya Berkurang Kadang-kadang Seperti Itu Harus Trial Dan Error Untuk Makanan Ya Saya Seperti Yang Ibu Bilang Ibu Sudah Meminum Vitamin Glocasamine Dan Kalsium Dan Sudah Di Bawah Pengawasan Dokter Dengan Suntik Suntikan Berupa Gel Semoga Membantu Selanjutnya Pertanyaan Dari Mbak Winarsi Sumiyono Assalamualaikum Dokter Minda Saya Bukan Dokter Dokter Yang Moderator Apalagi Pengalaman Terbangnya Sudah Banyak Ya Jangan Lebih Canggih Daripada Dokter Assalamualaikum Mbak Minda Ya Makanan Di kaki Terutama Pada Malam Hari Makanan Apa Sebaiknya Untuk Mengurangi Kesemutan Bisa Diulangi Lagi Gimana Gimana Pertanyaannya Makanan Apa Sebaiknya Untuk Mengurangi Kesemutan Karena Ibu Winarsi Sering Semutan Di kaki Terutama Pada Malam Hari Kesemutan Di kaki Kesemutan Itu Bisa Disebabkan Bermacam Macam Mungkin Triggernya Kadang-kadang Kegiatan Kita Di aktivitas Paktu siang Yang menyebabkan Semutan Juga Kadang-kadang Ini Apa itu Kembali lagi Kepada cairan Kalau kita Kekurangan cairan Kita bisa Gampang Merasa Kesemutan Seperti itu Untuk Nutrisinya Nutrisinya Kalau saya Kalau makanannya Sudah cukup Biasanya Nggak Ini Apa Ada Underlying Kondisinya Seperti itu Bisa Dilihat Hasil Lap Tesnya Nggak Seperti itu Nanti Kita Kita Bisa Lihat Seperment Apa Deficiency Nutrien Apa Dan Kita Bisa Linkkan Itu Kita Bisa Tahu Kalau Dilihat Kekurangan Vitamin D Vitamin C Seperti itu Kita Kita Bisa Lihat Seperti itu Mungkin Bisa Membantu Ya Kayaknya Juga Banyak Ibu-ibu Kalau saya Itu juga Kadang-kadang Suka Karena sibuk Suka Kurang Minum Air Kutihnya Itu Juga Cairannya Padahal Penting Sekali Minum Cairan Kita Itu Yang Paling Gampang Lupa Itu Saya Saya Juga Merasakan Itu Gampang Lupa Minum Terutama Kalau Disini Kan Semuanya Dikerjain Sendiri Jadi Kadang-kadang Lupa Minum Air Putih Terus Kalau Misalnya Di Mobil Harusnya Disediakan Air Putih Biasanya Biasanya Yang Banyak Terjain Karena Kurang Minum Cairan Tapi Kita Bisa Lihat Nanti Dari Hasil Lab Itu Kita Bisa Tahu Defisiensi Apa Seperti Itu Karena Saya Saya Tidak Bisa Langsung Bilang Oh Kekurangan Nutrian Ini Biasanya Menyebabkan Kesemutan Seperti Itu Terima Kasih Sama-sama Mbak Winarty Kemudian Selanjutnya Pertanyaan Dari Mbak Inanuri Mbak Inan Bertanya Makanan Apa Saja Bagi Orang Yang Terkena Asit Reflax Dan Bagi Anak-anak Bagaimana Caranya Untuk Menambah Napsu Makan Asit Reflax Jadi Itu Kalau Yang Untuk Asit Reflax Biasanya Mbak Aristi Perhatikan Makanannya Jangan yang Mentrigar Seperti itu Mungkin Makanan Pedas Terus Yang Bumbunya Terlalu Tajam Terus Kalau Bisa Antara Minum Sama Makannya Agak Jedah Jangan Makan Dan Minum Bersamaan Seperti itu Terus Makan Dalam Porsi Kecil Karena Biar Turun Terus Terkadang Makanan Yang Banyak Mengandung Lemak Juga Gini Jadi Kalau Lemak Itu Lama Disalurkannya Jadi Berhenti Di Badan Kita Agak Lama Jadi Kalau Kita Tambahin Makanan Lagi Seperti itu Dan Ini Yang Disini Belum Keluar Jadi Kita Perhatikan Juga Sumber Makanannya Seperti itu Bisa Perhatikan Juga Mbak Nuri Membantu Mbak Nuri Porsi Kecil Sumber Makanannya Diperhatikan Terus Jangan Makan Makanan Yang Seperti Pedas Atau Yang Bumbu-bumbu Tajam Seperti itu Dan Mbak Nuri Bukan bisa Melihat Triggernya Terus Antara Minum Dan maka Konsumsi Cairan Dan konsumsi Makanannya Agak Dijedakan Beda Pertanyaan Bagaimana Caranya Menambah Naksumakan Untuk Anak-anak Naksumakan Untuk Anak-anak Anaknya Usia Berapa Seperti Yang Saya Bilang Tadi Sebenarnya Perdomannya Itu Tiap Tahun Namanya Cuma Satu Sendok Apakah Berdasarkan Grow Chart Ini Di Bawah 5% Seperti Itu Kadang-kadang Kita Sebagai Orang-tulang Selalu Membandingkan Anak Kita Dengan Oh Anaknya Orang Lebih Cepat Tumbuhnya Daripada Anak Saya Selalu Kecil Tapi Kalau Di Growth Chart Kira-kira Sudah Di Atas 5% Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Itu Sudah Cukup Untuk Menumbuhkan Nafsu Makan Memperkenalkan Makanan Untuk Anak Itu Butuh Waktu Lama Jadi Menurut Study Butuh Waktu 10 Kali Untuk Memperkenalkan Makanan Baru Kepada Anak Jadi Jangan Langsung Discourage Kalau Anaknya Tidak Mau Pada 5 Kali Try Atau 6 Kali Try Mungkin Butuh Waktu 10 Kali Itu Average Nya Mungkin Ada Orang Yang Butuh Lebih Lama Lagi Untuk Memperkenalkan Makanan Meningkatkan Masih Makanan Saya Seperti Yang Saya Sampaikan Untuk Vitamin Saya Tidak Menganjurkan Vitamin Dan Mineral Jika Anak Cukup Kebutuhan Makanannya Itu Mbak Inan Kembali Lagi Kami Akan Selalu Prefer Kepada Growth Chart Dan Laptes Seperti Itu Karena Kami Bisa Melihat Kalsium Direference Raine Iron Direference Raine Seperti Itu Jadi Kadang-kadang Kalau Anak Naksimakannya Berkurang Mungkin Juga Karena Terlalu Capek Kemudian Yang Perlu Diberhatkan Itu Environment Makannya Anak-anak Mereka Sambil Nonton TV Atau Biasanya Kalau Anak Nonton TV Atau Di Depan TV Seperti Berkurang Makannya Atau Lebih Baik Kalau Anak-anak Biasanya Mereka Lebih Senang Kalau Makan Bersama Teman-temannya Bersama Dengan Keluarganya Melihat Keluarga Lain Makan Ini Kok Kelihatannya Enak Dan Menambah Naksimakan Membantu Mbak Inna Moga Mbak Mbak Inna Maaf Mbak Pia Saya Mau Nanya Tadi Yang Antara Makan Dan Minum Itu Ada Jedanya Itu Maksudnya Mbak Inna Jadi Biasanya Kita Orang Saya Kalau Makan Makan Minum Seperti Itu Kalau Orang Yang Nggak Punya Asit Reflak Mungkin Biasa Seperti Itu Tetapi Kalau Orang Yang Sudah Punya Asit Mungkin Makannya Dalam Porsi Kecil Minum Tunggu Sebentar Jangan Langsung Makan Sambil Minum Seperti Itu Mbak Inna Jadi Agak Tunggu Sebentar Makan Dulu Berhenti Terus Minum Mungkin Kasih Waktu 5 Min Biarkan Dia Turun Sebentar Sehingga Ada Tempat Ada 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 Space Terima kasih Banyak Mbak Minda Selanjutnya Mbak Wiwit Insya Allah Mbak Wiwit Mau bertanya Langsung Silahkan Maaf Ibu Pia Dan Ibu Minda Soalnya Tangan Saya Lagi 6 Jadi Tidak Bisa Selalu Sering Nulis Banyak Jadi Langsung Aja Ibu Minda Saya Mau Tanya Ini Yang Pertama Itu Tentang Diet Keto Kebetulan Saya Pernah Melaksa Penyakit Kronis Dan Saya Ikutan Grup Keto Indonesia Di sini Juga Saya Melakukan Diet Keto Memang Hasilnya Gerat Badan Saya Turunnya Drastis Jadi Tidak Mengurangi Makan Karbohidrat Tapi Untuk Lemak Malah Justru Ditingkatkan Senang Banget Bisa Makan Sob Kikil Dan Sebagainya Tapi Ketika Saya Rutin Untuk Nutrisi Kemarin Ketika Datang Ketika Saya Katakan Bahwa Saya Diet Keto Tama Sekali Tidak Makan Karbohidrat Mereka Malah Tidak Suka Marah Bagus Ini Dan Macem-macem Terus Menurut Minda Sendiri Diet Keto Bagaimana Untuk Kesehatan Yang Kedua Bagaimana Mitos Tentang Orang Itu Udah Tidak Bisa Kurus Atau Metabolismenya Itu Seperti Itu Karena Kalau Misalkan Banyak Sekali Misalkan Ada Dua Orang Dengan Asupan Yang Sama Kemudian Aktifitas Sama Itu Yang Satu Gampangannya Itu Kalau Roti Bantet Nggak Ngembang Tapi Yang Satu Kayaknya Ada Yist Kayaknya Aktif Banget Begitu Masuk Langsung Ngembang Padahal Aktifitasnya Nggak Sama Asupannya Mungkin Lebih Sedikit Yang Orang Yang Mungkin Obes Tapi Cepet Sekali Dia Gemuk Dibandingkan Orang Makannya Banyak Tapi Gitu Gitu Apakah Memang ada Di dalam Nutrisi Seperti Itu Ya Makasih Mbak Wiewit Oke Diet Keto Kebetulan Yang Saya Saya Kerjakan Sekarang Ini Mbak Ketogenik Diet Untuk Epilepsi Epilepsi Passion Jadi Kalau Di Ketogenik Ini Membantu Anak-anak Yang Punya Epilepsi Untuk Mengurangi Sesurnya Atau Ini Adjunctive Terapi Bersama Obatnya Obat Yang Sudah Dimakan Anak-anak Itu Ketoterapi Ini Dilakukan Dengan Ketoterapi Dengan Harapan Mengurangi Sesurnya Atau Untuk Anak-anak Yang Sudah Mencoba Dua Atau Tiga Obat Anti Epilepsi Tetapi Sesurnya Tidak Berkurang Itu Akan Dicoba Ketoterapi Benar Sepertinya Ketogenik Diet Diet Ini Yang Saya Jelaskan Supaya Semuanya Kita Sama-sama Ketogenik Diet Membuat Tubuh Untuk Mengalami Ketosis Jadi Setidak Menggunakan Karbohidrat Sebagai Energi Kita Menggunakan Lemak Jadi Kita Perhatikan Asetone Terus BOSB Kita Pengen Ada Ketone Untuk Anak-anak Ini Karena Ini Akan Mengurangi Sesurnya Istilah Simpelnya Glukose Itu Akan Membuat Anak Itu Mengalami Sesur Tetapi Kalau Yang Dipakai Sebagai Energi Itu Lemak Itu Akan Mengurangi Sesurnya Mereka Kalau Ini Banyak Risetnya Mbak Wiwit Tapi Mbak Wiwit Yang Saya Lakukan Di Sini Untuk Anak-anak Ini Yang Jelas Diet Keto Itu Karena Mengurangi Karbohidrat Karbohidrat Itu Kalau Disini Kan Kita Banyak Fortified Vitamin Dan Mineral Itu Jelas Akan Kekurangan Vitamin Mineral Anak-anak Yang Di Keto Ini Jadi Kami Akan Men-supplement Vitamin Dan Mineral Kemudian Kami Selalu Melakukan Lap Test Lap Test Untuk Mengeliat Asidosis Karena Ketosis Itu Akan Ketakutannya Kita Memperhatikan Jangan Sampai Anak-anak Ini Mengalami Asidosis Dan Kita Akan Membuffer Begitu Mereka CO2 Di bawah Di bawah 19 Kita Akan Buffer Kita Kasih Makanan Yang Mengandung Base Atau Alkalin Supaya Tidak Terlalu Asidosis Juga Kalsium Vitamin D Kita Perhatikan Lemaknya Jangan Sampai Lemaknya Terlalu Tinggi Gimana Kalau Kita Melihat Dari Lipid Panelnya Itu Tinggi Kita Akan Counter Over Jadi Keto Itu Membantu Dan Juga Ada Riset Yang Mengatakan Keto Itu Membantu Untuk Penyakit Diabetes Melitus Dan Menurunkan Berat Badan Dan Itu Memang Kontroversial Untuk Yang Berat Badan Dan Diabetes Melitus Kalau Yang Untuk Epilepsi Keliatannya Karena Kita Banyak Banyak Udah Udah Lama Dibandingkan Jadi Keto Keto Janik Daya Dan Epilepsi Sudah Lama Risetnya Dibandingkan Dengan Yang Menurunkan Berat Badan Dan Diabetes Penyakit Jadi Kalau Mbak Bibit Melihat Ada Health Care Provider Yang Tidak Setuju Mungkin Dengan Alas Yang Lain Seperti Itu Kalau Saya Membantu Mbak Bibit Dan Membantu Kroniknya Silahkan Tapi Satu Yang Harus Perhatikan Mbak Bibit Kalau Bisa Cek Darahnya Untuk Mbak Bibit Tidak Kekurangan Superman Yang Lainnya Juga Untuk Asidosisnya Mbak Bawa Mbak Bibit Tidak Akan Mengalami Asidosis Seutunya Tidak Terlalu Rendah Makanya Kalau Di Sini Ketojenik Diet Yang Pasien Saya Kita Interdisplinari Dari Dokter Anaknya Dokter Spesialis Yang Lain Dan Saya Karena Kita Memang Memperhatikan Benar Jangan Sampai Karena Ketojenik Diet Secara Natural Karena Menggunakan Lemak Jelas Akan Kekurangan Beberapa Superman Kepetamin Kemudian Soal Gemuk Orang yang Satu Makan Apa Aja Gemuk Orang yang Satu Makan Sedikit Aja Udah Gemuk Padahal Fisikal Aktifitasnya Sama Itu Ada yang Berdasarkan Genetik Mbak Di Nutrisi Kita Belajar Tentang Genetik Dan Ini Metabolismenya Ada yang Have High Motabolisme Dan Jadi Untuk Orang Yang Walaupun Makannya Sama Dengan Eksersis Yang Sama Yang Satu Gemuk Atau Yang Satu Gemuk Yang Satu Enggak Memang Hidup Enggak Fair Mungkin Terpaksa Orang Yang Satu Ini Harus Eksersis Lebih Banyak Dibandingkan Teman Yang Satunya Dengan Porsi Makan Yang Sama Atau Kalau Enggak Ngurangi Porsinya Makannya Supaya Bisa Menjaga Berat Seperti Itu Enggak Akan Bisa Kalau Saya Merasa Dengan Fisikal Aktivitas Dan Makanan Yang Balanced Itu Bisa Kita Bisa Mencapai Berat Badan Ideal Untuk Menjaga Kesehatan Kita Karena Kalau Seperti Yang Kita Tau Overweight Dan Obesitis Itu Itu Mentriger Untuk Punya Penyakit Diabetes Militus Hypertensi Kardio Faskular Diseases Even Cancer Juga Bisa Ditriger Dari Obesitis Membantu Oke Minda Membantu Memang Waktu Itu Waktu Ditest Ini Trigiseridanya Menjadi Naik Mungkin Terlalu Banyak Makan Lemah Kali Ya Itu Biasanya Kita Akan Ini Mbak Supaya Trigiseridanya Naik Kita Akan Ada Spurman Lain Supaya Menurunkan Trigiseridanya Seperti Itu Makanya Kalau Bisa Mbak Menemukan Ahli Gisi Atau Dokter Yang Ini Yang Berinian Sama Mbak Harus Happy Dengan Treatment Mbak Wibit Seperti Itu Temukan Dietizen Yang Memang Advokasi Untuk Ketogenik Dan Chronic Disis Seperti Itu Mbak Dan Dokter Yang Ini Jadi Perlu Diperhatikan Jadi Kalau Mereka Tau Mbak Wibit Tinggi Perlu Dilakukan Apa Seperti Itu Jadi Mbak Wibit Punya Backup Orang Orang Healthcare Provider Seperti Itu Dan Saya Yang Saya Mungkin Bukan Saya Kurang Setuju Kalau Teman-teman Mau Melakukan Beberapa Diet Ata Apa Kalau Bisa Temukan Healthcare Provider Yang Menurut Teman-teman Akan Advokasi Teman-teman Dan Mencapai Goalnya Tapi Dengan Healthcare Provider Ini Mereka Juga Punya Ilmu Mbak Wibit Memang Banyak Sekarang Berkembang Di web Atau Di Pinterest Yang Menurut Kita Kita Bisa Based On That Knowledge Kita Bisa Melakukannya Itu Tapi Ada Hal Lain Yang Kita Perhatikan Terutama Saya Memperhatikan Mereka Benar-benar Saya Perhatikan Satu Bulan Tiga Bulan Karena Saya Takut Dari Kekurangan Defisiensi Terutama Untuk Anak Vitamin Mineral High Triglycerida Terus Kemudian Asidosis Bisa Juga Seperti Mbak Bwit Mantep Mbak Biminda Ntar Ngani Nanya Langsung Kasian Yang lain Banyak Yang nanya Ya Tapi Memang Mbak Minda Sebahan Allah Jam Terbangnya Udah Mantap Banyak Banyak Belajar Ini Mbak Kemudian Selanjutnya Pertanyaan Dari Mbak Yang Inisial Tapi Setelah Mbak DB ini Saya Ada Beberapa Pertanyaan Dari Yang langsung Ke Subdepartemen Kesehatan Kemudian Selanjutnya Mbak Dini Purnama Sari Kemudian Mbak Nur Hamidah Kemudian Ada Satu Lagi Ibu Anonim Yang Akan Bertanya Mungkin Setelah Itu Kalau Saya Tutup Dulu Ya Acaranya Karena Kalau Enggak Ini Bisa Terus Terus Sampai 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 makan Siang Setelah Itu Kalau Ibu-Ibu Ada Pertanyaan Lagi Bisa Langsung Teks Ke Saya Atau Mbak Susi Atau Mbak Ana Atau Mbak Tati Tati Mbak Mbak Hesti Siap Mbak Mbak Novi Direks Mbak Panda Nanti Insya Allah Disampaikan Ke Mbak Minda Insya Allah Mbak Atau Bisa Juga Kalau Misalnya Mau Anonim Tapi Kalau Misalnya It's Oke Gak 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 Anonim Bisa Langsung Lewat Facebook IMSA Di Faction Comment Bisa Bertanya Disitu Nanti Insya Allah Disampaikan Ke Mbak Minda Ini Karena Ibu Alhamdulillah Antusias Sekali Ternyata Masalah Lalu Pertanyaan Berikutnya Dari Mbak Yang Inisial DB Apa Kebutuhan Gizi Atau Nutrisi Bisa Diganti Dengan Suplemen Kalau Saya Dari Gizi Selalu Dibilang Bahwa Whole Food Is The Better Suplemen Jadi Dari Vitamin Mineral Yang Berasal Dari Sumber Makanan Terutama Dari Buah Buahan Sayur Grain Seperti Tadi Yang My Plate Tadi Itu Sumber Vitamin Dan Mineral Yang Baik Alasannya Biasanya Kalau Ditambahin Suplemen Itu Kalau Kita Melihat Dari Laptas Terlalu Defisiensinya Dari Reference Rate Jauh Sekali Seandainya Seperti Iron Kita Lihat Harusnya Mungkin 12 Tiba-tiba 6 Seperti Itu Kan Butuh Cepat Jadi Kalau Dengan Makanan Kan Kadang-kadang Makanan Itu Ada Yang Di Absorb Kalau Tergantung Sumber Makanannya Dia Juga Kita Lihat Kalau Banyak Dari Tanamannya Mungkin Terasor Cuma Berapa Persen Jadi Kita Mungkin Akan Lebih Cepat Seperti Itu Untuk Membantu Membus Aero Defisiensi Tadi Yang Tentu Tapi Itu Biasanya Silahkan Konsultasi Dengan Providenya Dan Bisa Dilihat Life Testnya Seperti Itu Mbak Gimana Mbak Yang Inisialnya DB Terima Kasih Itu Saya Ingat Dulu Bapak Mertua Saya Dokter Beliau Selalu Mengatakan Lebih Baik Makan Makanan Fresh Jadi Jangan Ditambah Vitamin Vitamin Beliau Selalu Mengatakan Itu Saya Atau Pasien Beliau Selalu Mengutamakan Makanan Fresh Dibanding Vitamin Insyaallah Dan Mungkin Kalau Ibu-ibu Terutama Yang punya Anak Laki Kadang-kadang Suka Khawatir Kan Anak Laki Tumbuhnya Baru Setelah Biasanya Kadang-kadang Malah Banyak Yang Telat Kalau SMA Baru Mulai Tumbuh Tinggi Jadi Kadang-kadang Banyak Ibu-ibu Yang Khawatir Mbak Minda Kok Kecil Terus Anak Taya Tidak Tubuh Padahal Makanya Saya Kasih Grow Chat Supaya Kelihatan Antara Pertumbuhan Laki-laki Dan Wanita Itu Beda Waktunya Seperti Itu Laki-laki Lebih Lampat Tapi Langsung Pus Pada Usia 16 Tahun Kemudian Pertanyaan Dari Sud Setelah Setelah Ini Ada Tiga Pertanyaan Dari Sub Dekes Alhamdulillah Alergi Terhadap Makanan Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak ada Alergi Terhadap Makanan Jadi Semoga Semoga Ini ya Naksu Makannya Juga Baik Pertumbuhannya Juga Baik Yang Saya Baca Itu Semoga Membantu Kalau Bisa Cari Sumber Makanan Yang Mengandung Untuk Membantu ADHD Itu Sepertinya Pito Kemikal Kemudian Vitamin B Komplek Vitamin D Sama Esensial Fatih Acid Omega 3 Sama Omega 3 Karena Seperti Apple Berry Grape Citrus Food Yang Bagus Untuk Immun Sistem Ternyata Men Support Brain Seperti ini Kemudian Vitamin B Itu Men Support Neurosystem Juga Kemudian Vitamin D Makanan Yang Mengandung Vitamin D Biasanya Itu Akan Membantu Mood Disorder Jadi Kalau Defisiensi Mungkin Akan Bisa Dilihat Kalau Memang Defisiensi Sekali Bisa Berhubungan Dengan Mood Moodnya Mereka Esensial Fatih Acid Seperti Yang Tadi Juga Seperti APA DHA Seperti Itu Bagus Untuk Perkembangan Otak Kemudian Perlu Diperhatikan Dengan Anak IDD Itu Ini Mbak Waktu Makannya Environmental Supaya Mereka Fokus Makan Tercukupi Kebutuhan Visinya Seperti Membantu Mbak Insya Allah Karena Ini kan Anonim Pokoknya Kalau Nanti Ada Pertanyaan Kurang Puas Silahkan Sampaikan Lagi Sebisa Mungkin Kemungkinan Saya Menjawab Itu Saya Kalau Ada Informasi Yang Kurang Karena Keterbatasan Ilmu Saya Juga Jadi Saya Perlu Meriver Kepada Buku Atau Artikel Atau Jurnal Seperti Itu Terimakasih 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 Kemudian Ini Ada Pertanyaan Saya Perlu Dietary Plate Untuk Menghambat Sel Kanker Karena Hasil Tes Saya Ada B9 Kanker Jinak Saya Kanker Family History Saya Konsumsi Suplemen Produk Dari Sarang Semut Mir Mekodia Pendant Dan Produce Dari For Life Transfer Factor Kedua Produk Belum Di Approved FDA Tapi Sudah Beredar Di Pasar Amerika Menurut Buminda Bagaimana Isi Produk Ini Jadi Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Diet Replate Untuk Menghambat Kanker Yang Kedua Tentang Produk Tersebut Sarang Semut Dan Produce Dari For Life Transfer Factor Diet Apa Diet Replate Jadi Kayak Tadi Ada Piring Untuk Makanan Istilah Kita 4 Sehat 5 Sempurna Beliau Pengen Tanya Bagaimana Konsumsi Makanan Yang Saya Harus Makan Untuk Menghambat Sel Kanker Gitu Atau Yang Tidak Harus Saya Makan Untuk Menghambat Sel Kanker Iya Kalau Seperti Prinsipnya Yang Tadi Bu Kalau Bisa Separuh Dari Makanan Ibu Itu Mengandung Sayuran Dan Buah-buahan Kemudian Kalau Bisa Grain Seperti Kalau Untuk Roti Nasi Itu Yang Berasakan Dari Whole Grain Whole Wheat Brown Rice Atau Kinoa Seperti Itu Protein Mungkin Diambil Dari Seafood Dan Chicken Seperti Itu Dan Kalau Bisa Biasanya Sekarang Mereka Orang-orang Mencari Yang Tidak Disuntik Hormon Yang Organik Seperti Itu Dan Kalau Memang Bisa Tapi Organik Itu Tidak Harus Yang Lebih Penting Bagi Saya Itu Ibu Tercukupi Kebutuhan Gisinya Seperti Itu Kalau Memang Punya Bisa Meng-afford Organik Itu Lebih Baik Bisa Punya Choice Seperti Itu Dan Even Dairy Juga Seperti Itu Pakaian Organik Food Seperti Itu Kemudian Untuk Suplemen Saya Belum Pernah Dengar Suplemen Ini Bu Tetapi Untuk Suplemen Itu Bu Regulasinya Tidak Seketat Obat-obatan Di Amerika Itu Jadi Suplemen Itu Walaupun Even Bisa Di FDA Tapi Itu Tidak Seketat Obat-obatan Jadi Itu Berdasarkan Klaim Dari Manufakernya Seperti Itu Coba Nanti Saya Minta Sama Mbak Prita Dokter Prita Ini Namanya Karena Saya Tidak Familiar Nanti Saya Cari Dulu Terus Saya Riset Seperti Tapi Kalau 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 Saya Sendiri Kalau Harus Konsultasi Dengan Dokter Ibu Bagaimana Dengan Penggunaan Suplemen Ini Jangan Sampai Menggunakan Suplemen Ini Akan Mentriger Mentriger Ini Kanker Yang Denain Itu Membantu Iya Betul Ini Karena Masalah Kanser Ini Social Cancer Insensitive Takutnya Malah Mentriger Mbak Minda Lalu Saya Dengar Kalau Untuk Kanser Sebaiknya Dihindari Daging-dagingan Gimana Mbak Minda Iya Karena Ada Yang Kalau Kita Bisa Bilang Itu Lemaknya Seperti Itu Atau Makanan Yang Manis-manis Yang Kira Bergula Berkulkos Karena Katanya Sel-sel Kanker Itu Menyukai Sumber Makanan Yang Seperti Itu Jadi Kalau Seperti Daging Kalau Daging Itu Mungkin Ininya Mbak 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 Hormonnya Suntikan Hormonnya Yang Di Jadi Kalau Bisa Kita Pilih Yang Natural Yang Sebisa Mungkin Natural Tidak Mengandung Hormon Kalau Di Amerika Itu Ada Pilihan Seperti Itu Terima Kasih Mbak Minda Kemudian Ini Ada Dua Pertanyaan Lagi Dari Sub Dep Kes Kemudian Nanti Insya Allah Saya Lanjutkan Kepertanyaannya Mbak Dini Purnama Sari Pertanyaan Berikutnya Saya Ada Pertanyaan Anak Saya Perempuan Usia 22 Terdiak Anxiety Disorder Atau Mental Health Disorder Apakah Gizi Atau Nutrisi Yang Sebaiknya Dia Konsumsi Untuk Mengurangi Anxiety Apakah Ada Hubungan Antara Mental Disorder Dengan Nutrisi Mental Disorder Dengan Nutrisi Kalau Ini Biasanya Dokternya Yang Mendiagnosa Tapi Kalau Kita Dari Gizi Itu Seperti Dengan Makanan Yang Untuk Anak ADHD Itu Kita Biasanya Seperti Itu Kalau Bisa Ambil Super Makanan Yang Seperti Tadi Mengandung Vitokemical Vitamin B Komplek Esensial Fatih Acid Omega Omega Dan Vitamin D Supaya Kalau Cukup Itu Bisa Mengurangi Mood Disorder Seperti Itu Kemudian Kalau Saya Asal Yang pentingnya Harus diperhatikan Itu Nutrisi Anak Ini Tercukupi Karena Jangan Sampai Anak Ibu Mengarangi Under nutrition Karena Kurang Naksu Makan Atau Karena Apa Ya Karena Anxiety Kadang-kadang Itu kan Kadang-kadang Anxiety Atau Stress Kayak Gitu Itu Bisa Over nutrition Atau Under nutrition Seperti Itu Jadi Yang harus Perhatikan Coba Makanan Apa Yang Dia Sukai Porsinya Seberapa Besar Apakah Waktu Makan Waktu Makannya Kapan Yang Tidak Apa Yang Tidak Yang Enak Untuk Dia Supaya Tidak Tidak Makan Tidak 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 Makan Di Sekitar Orang Banyak Dia Tidak Suka Makan Di Terlalu Banyak Gathering Dia Suka Makan Di Tempat Sendiri Seperti Itu Itu Mungkin Yang Yang Bisa Membantu Untuk Mengurangi Insight Jadi Preferensinya Anak Ibu Bagaimana Itu Juga Bisa Dilihat Dan Ibu Tentu Pasti Lebih Tau Jadi Makanan Makanan Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Seperti Beri Orange Jus Kemudian Salmon Seperti Itu Vitamin B Komplek Sumber Makan Yang Menuh Vitamin B Komplek B12 Dan Vitamin D Terima kasih Mbak Minda Selanjutnya Pertanyaannya Ibu Minda Saya Ada Pertanyaan Tentang Diet Keto Ini Kayaknya Udah Dijawab Yang Kemarin Yang Tadi Dari Pertanyaan Mbak Wiwit Untuk Diet Keto Kemudian Diet Gluten Free Yang Saya Perhatikan Sedang Booming Beberapa Tahun Ini Di Indonesia Apakah Diet Keto Ini Baik Untuk Orang-orang Yang Mempunyai Kesehatan Yang Cukup Baik Mungkin Mbak Minda Bisa Menjawab Untuk Untuk Orang-orang Yang Punya Kesehatan Cukup Baik Karena Kalau Tadi Pertanyaannya Tentang Diet Keto Untuk Orang Yang Mempunyai Penyakit Kronis Kalau Untuk Kesehatan Yang Baik Gimana Mbak Minda Kalau Saya Kalau Memang Kesehatannya Baik Tidak ada Masalah Makanya Balance Dan Eksternasinya Cukup Insya Allah Berat Badannya Akan Baik Dan Coba Aja Lihat Laptesnya Gimana Semuanya Hasil Laptesnya Baik Atau Karena Kalau Yang Saya Melihat Kadang Kadang Yang Orang Yang Bila Keto Kalau Saya Keto Itu Benar Benar High Fat Perbandingan Rasio 4 Banding 1 Itu Tinggi Sekali Fetnya Tapi Kalau Mereka Cuman Low Carbohidrat Menggunakan Low Glacemic Index Food Source Dan Cuman Ingin Menjaga Mengurangi Makanan Sumber Carbohidrat Yang Tinggi Itu Beda Sama Keto Yang Saya Lakukan Seperti itu Tapi Kalau Memang Kesehatannya Baik Kalau Menurut saya Makan Seperti tadi My plate Tadi Exercise Insya Allah Bisa Balance Kesehatannya Tapi Kalau Memang Melakukan Keto Yang Seperti Saya Bilang Ke Mbak Wiwit Hubungi Healthcare Provider Yang Memang Akan Mengadvokasi Ibu Dan Tahu Benar Tentang Keto Dan Resikonya Seperti itu Kemudian Gluten Free Gluten Free Memang Ada Beberapa Orang Yang Memang Sensitif Terhadap Gluten Jadi Ketika Mereka Makan Gluten Itu Mempunyai Reaksi Jadi Mereka Merasa Lebih Baik Jika Menghindari Gluten Free Produk Seperti Seperti Itu Dan Kalau Memang Itu Membantu Mereka Ya Tidak Apa Karena Saya Punya Teman Yang Benar Memperhatikan Makanan Gluten Ya Even Kemarin Buat Muffin Untuk Saya Itu Gluten Free Muffin Jadi Semuanya Tidak Pakai Upurposed Flowers Tapi Rasanya Juga Enak Dan Itu Membantu Dia Dia Tidak Kebelakang Dia Tidak Sakit Dia Bisa Beraktifitas Seperti Dicoba Beberapa Makanan Sama Health Care Providernya Dicoba Makan Ini Kalau Memang Membuat Reaksi Kepada Tubuh Intolerans Seperti Itu Itu Bisa Jadi Memang Tubuhnya Mempunyai Reaksi Terhadap Gluten Tidak Apa Apa Itu Kalau Memang Keadaan Tubuhnya Bereaksi Terhadap Gluten Terus Memilih Gluten Free Product Seperti Itu Menjawab Pertanyaan Mbak Lita Mbak Ya Kok Saya Insya Allah Mudah-mudahan Terjawab Ya Ini Soalnya Kan Anonim Jadi Enggak Tapi Insya Allah Ya Ibu-ibu Kalau ada Pertanyaan Yang Masih Mengganjal Silahkan Di bagian Comment Facebook Ini Bisa Atau Langsung Tag saya Atau Mbak Susi Atau Mbak Ana Atau Mbak Tati Atau Mbak Hesti Atau Mbak Linda Ya Insya Allah Sampaikan Ke Mbak Linda Insya Allah Kemudian Berikutnya Dari Mbak Dini Purnama Sari Selama Dua bulan Terakhir Saya Saya Stay at home Aktifitas fisik Berkurang Di barang Menyutui Dan kurang Tidur malam Karena siang Sibuk Ngurusin Anak-anak Yang stay at home Baru bisa Kerja malam Tadi sudah Dijelaskan Tentang Proporsi Nutrisi Sekarang Bagaimana Mengukur Jumlah Atau Intek Nutrisi Agar Sesuai Berat Badan Usia Dan Aktifitas Kita Saya 32 Tahun Berat 140 Pound Dan 57 Inch Bagaimana Cara Mengurangi Visceral fat Karena Lingkar perut Saya Bertambah Selama Dua bulan Terakhir Terima kasih Banyak Ini Kayaknya Problem Yang Banyak Dialami Ibu Ibu Setelah Pandemik Ini Termasuk Saya Jadi Gimana Mbak Minda Satu Dini Saya Dengar Dini Kurang Tidur Jadi Itu Kita Sering Melihat Orang Yang Kulang Tidur Biasanya Nafs Makannya Bertambah Jadi Ada Yang Namanya Hormon Hormon Leptin Yang Mengatur Keismangan Makan Kita Jadi Kalau Kurang Tidur Itu Berpengaruh Makanya Tadi Salah Satunya Yang Pertama Kali Di Slide Yang Pertama Punya Tidur Waktu Yang Cukup Tapi Saya Mengerti Pasti Susah Dengan Tiga Orang Anak Kemudian Sekolah Seperti Itu Punya Waktu Yang Cukup Untuk Kebutuhannya Kebutuhan Makannya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Asal Antara Yang Dimakan Dan Yang Dikeluarkan Itu Balance Dengan Eksersis Supaya Balance Itu Gimana Ditambah Dengan Eksersis Itu Biasanya Berat Badan Kita Akan Menenuhi Berat Badan Ideal Seperti Itu Mengurangi Fiscal Fet Itu Perlu Olahraga Olahraganya Mungkin Tidak Cukup Dengan Jalan Kaki Atau Lari Seperti Itu Mungkin Butuh Strength Physical Activity Dan Biasanya Karena Saya Bukan Expert Mungkin Bisa Konsultasi Dengan Fiscal Eksersis Orang-orang Apa Yang Dibutuhkan Tapi Saya Merasakan Sendiri Kalau Saya Melakukan Pushup Atau Plank Itu Membantu Untuk Memflattening Perut Saya Seperti Itu Untuk Berapa Kebutuhan Berat Badan Berdasarkan Berat Badan Berdasarkan Umur Ini Ada Banyak Apps Yang Bisa Dihitung Terus Disitu Juga Bisa Dimasukkan Makan Yang Dimakan Itu Berapa Juga Bisa Mengkalkul Protein Yang Berapa Nanti Saya Bagi Juga Kepada Namanya Kronometer Kronometer Itu Bisa Dimasukkan Semuanya Berdasarkan Berat Badan Aktifitasnya Berapa Itu Akan Dibilang Oh Butuh Kalori Sekian Terus Bisa Masukkan Dimelah Makanannya Apa Apa Bisa Dilihat Tapi Tentu Tentu Saja Kadang-kadang Kalau Kita Bilang Oh Kita Apa Walaupun Kadang-kadang Itu Terlalu Kebutuhan Kalornya Bisa Lebih Tinggi Daripada Yang Kita Perlukan Karena Kadang-kadang Mas kita Masukkan Kadang-kadang Kita Juga Olahraga Kita Bilangnya Oh Aktif Masukkan Aja Di situ Bisa Kelihatan Apa yang Dibutukan Kalau Nanti Dini Merasa Saya Sudah Ngikutin Ini Tapi Masih Gemuk Berarti Kita Mungkin Harus Lebih Banyak Eksersasenya Atau Juga Bisa Melihat Sumber Makanan Apa Yang Dimakan Lebih Banyak Makan Sayurnya Lebih Banyak Minumnya Bagaimana Sumber Carbohidrat Dari Mana Seperti Itu Ya Makasih Banyak Mbak Sharingnya Dan Juga Motivasinya Membantu Nggak Ini Ini Ya Membantu Nanti Saya Cari App Nya Itu Mbak Kronometer Ya Makasih Banyak Tapi Ini Tidur Yang Cukup Karena Memang Kurang Tidur Itu Kebanyakan Sekali Kita Melihat Orang Yang Kurang Tidur Itu Biasanya Berat Badannya Akan Meningkat Karena Kompensasinya Mereka Pengen Makan Banyak Seperti Iya Mbak Insya Allah Karena Udah Nggak Sekolah Lagi Anak Anak Bisa Mungkin Lebih Nggak Sibuk Terima Kasih Terima 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 Pertanyaan Mbak Dini Ini Pertanyaan Yang Di Ini Kayaknya Mewakili Banyak Ibu Ibu Termasuk Saya Sendiri Kemudian Pertanyaan Berikutnya Dari Mbak Nur Hamidah Saya Mau Tanya Apakah Benar Beras Basmati Kandungan Gulanya Rendah Wah Saya Kurang Tahu Itu Mbak Nanti Saya Lihat Di Ini Mbak Ya Saya Lihat Dulu Di Listnya Jadi Nanti Bisa Saya Share Saya Kurang Tahu Beras Basmati Ini Tapi Kalau Itu White Rice Biasanya Tinggi Rendah Dibandingkan Apa Beras Apa Seperti Itu Dibandingkan Jasmine Rice Dibandingkan Beras Yang White America Seperti Itu Kalau Dibandingkan Brown Rice Mungkin Enggak Ya Mbak Seperti Itu Jadi Perbandingannya Berdasarkan Apa Dulu Nanti Saya Lihatkan Dari Sourcenya Nanti Saya Share Kepada Departemen Kesehatan Tolong Diikatkan Saya Biasanya Saya Gampang Lupa Malum Udah Tua Maaf Saya Belum Bisa Jawab Langsung Tapi Saya Insya Allah Akan Carikan Sumbernya Terima 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 Insya Oh Kayaknya Banyak Yang Khawatir Dengan Berat Badannya Selama Masa Pandemic Ini Sekali lagi Teman Makanya Kameranya Cuma Segini Aja Ini Insya Allah Ada Pengumumannya Dari Insys Akan Ada Online Gym Activities Bersama Insys Soon Katanya Mbak Insya Allah Mudah-mudahan Jadi Kita bisa Zumba Barang Online Atau Yoga Barang Insya Allah Alhamdulillah Biar Tidurnya Tambah Nyenyak Jadi Nggak Kurang Tidur Mbak Minda Iya Kemudian Satu Pertanyaan Lagi Setelah Itu Saya Harus Tutup Mohon Maaf Ibu Ibu Karena Waktunya Sudah Lewat Sebenarnya Satu Pertanyaan Lagi Anonim Adalah Anak Saya Usia Remaja Susah Sekali Makan Apakah Saya Boleh Memberikan Dia Untuk Menambah Nutrisinya Memang Dia Bermasalah Dengan Makan Karena Ada Hubungan Dengan Masalah Kesehatan Mentalnya Menambah Apa Mbak Minta Ditambah Apa Dengan Apa Drink Karena Ada Masalah Kesehatan Mentalnya Jadi Susah Makannya Bisa Protein Drink Untuk Menambah Nutrisinya Protein Drink Ya Kayak Gitu Ya Kalau Ini Mbak Konsultasi Dengan Ini Dokternya Saya Ingat Dulu Itu Waktu Anak Saya Kecil Emang Anak Saya Kecil Karena Saya Kecil Dokternya Konsen Anak Saya Ditambahin Makanan Ensure Seperti Itu Biasanya Mbak Akan Diminta Melakukan Dietary Intake Makanya Anaknya Berapa Banyak Kemudian Kita Akan Kalkulasikan Seperti Yang Sebelah Tadi Anak Remaja Kira-kira Itu Kebetulahnya Per kilogram Berat Badan 0.85 Kita Kalkulasikan Itu Mbak Kalau Kita Melakukan Dari Intake Saya Sebagai Aligisi Saya Akan Masukkan Berapa Banyak Protein Intake Anak Ini Yang Didapat Dari Makanan Kalau Mbak Bisa Memprovide Itu Kedokternya Bilang Anak Saya Ini Makannya Sekian Kayak Gitu Kalau Menurut Atau Minta Ketemu Aligisi Minta Aligisi Ketemu Aligisi Mbak Terus Ini Mereka Merlakuan Dari 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 Intake Untuk Melihat Apakah Anak Mbak Itu Sudah Terpenuhi Kebutuhan Proteinnya Seperti Itu Kalau Memang Tidak Terbutui Biasanya Kita Akan Kasikan Superman Seperti Itu Jadi Saya Nggak Bisa Bilang Oh Ya Nggak Apa Mbak Silahkan Aja Mereka Lebih Tau Seperti Itu Tapi Itu Melalui Proses Untuk Bilang Oh Ya Butuh Protein Silahkan Ditambahin Superman Seperti Itu Jadi Kita Melakukan Dari Tari Intake Melihat Laptesnya Kita Baru Bisa Oke Anak Ini Butuh Protein Superman Butuh Vitamin Mineral Superman Seperti Itu Mbak Terima kasih Banyak Mbak Binda Waduh Ini Sebenarnya Pertanyaannya Masih Banyak Lagi Insya Langsung Teks Langsung Ke Salah Satu Anggota Subdepartemen Kesehatan Intis Atau Bisa Juga Mbak Anak Sebagai Koordinator Departemen Family Atau Bisa Juga Ke Koordinator Direktur Imsa Sister Mbak Novi Atau Sekretaris Imsa Sister Mbak Panda Ya Insya Allah Nanti Disampaikan Ke Mbak Alhamdulillah Ini Kayaknya Menarik Sekali Sebenarnya Kita Juga Bisa Membahas Lebih Spesifik Makanan Makanan Yang Meningkatkan Imunitas Tubuh Terutama Di masa Pandemik Ini Tapi Insya Allah Di lain Waktu Kita Bisa Minta Mbak Minda Lagi Jangan Kapuk Mbak Minda Alhamdulillah Insya Allah Saya Saya Merasa Terhormat Sekali Ini Dimintain Oleh Insya Untuk Berbagi Ilmu Saya Yang Sedikit Dibandingkan Sister Sister Semua Terima Kasih Diberi Kesempatan Untuk Berbagi Terima Kasih Dan Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Selama Presentasi Ini Ini Dari Saya Kekurangan Insya Allah Terima Kasih Banyak Mbak Minda Insya Allah Akan Kita Tutup Ibu Ibu Dengan Membaca Surat Al-Asr Insya Allah Kita Biham Biham Dika Asyadu Ala Ilaha Ilaha Anta Terima Kasih Banyak Mbak Minda Atas Waktunya Terima Banyak Para Sisters Yang Sudah Menyempatkan Untuk Mendengarkan Telebridge Perdana Kami Insya Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Silahkan Lindabod Kami Kami